Oke, jadi kita hari ini perdana untuk pertama kalinya kita ke Kijang Tadi pas kita sandar kondisi cuaca hujan deras Dan sekarang sudah mendingan ya Kita tadi sandar jam 11 pagi Dan nanti akan lanjut jalan pada jam 6 sore By the way, ini pertama kalinya dan perdana ya kita ke Kijang Walaupun sebenarnya ada KM Kelut Tapi saya sekalipun tidak pernah dapat jadwal Ataupun sekalipun dapat jadwal kapal Kelut Untuk masuk ke rutenya Kijang Julu sih pernah waktu tahun 2011 dengan Labobar Masuk Kijang juga tapi hanya di bawah saja, di sini saja Karena waktu itu masuk Kijang pada malam hari Itu jam 8 malam Oke, jadi ini adalah perdana kita di Kijang Dengan ikon yang sangat menarik Baguslah ini, Jokin ya Jadi, jadi kalau misalnya ada orang yang foto di Kijang Biasa selalu kelihatan Biasa selalu kelihatan Biasa ada doang gitu begini ya Oke, jadi kita sudah di Kijang di Kijang Di Bintan, Pulauan Riau Selama ini kita main yang matah Hal ini kita main yang di Kijang Kita mencoba explore di Kijang ini ya Jangan cuacanya tidak muncul lagi Makan cumi goreng tepung Juga, cumi goreng tepung katanya di sini enak sekali Coba kita nanti cari ya Semoga ketemu Sekarang ini di Kijang jam 12 lewat 25 Oh, begini Kijang ya Langsung ketemu jalan utama Tadi sebenarnya hal yang ingin kita bilang Cuma takutnya tersinggung Tapi kalau misalnya tersinggung mohon maaf ya Tadi pas kita tadi masuk ke arah Kijang tadi Yang alur depan Itu view-nya mirip seperti di Simica Jadi kita kangen juga Pas masuk ke Kijang tadi kan Kita pikir, wih looks-nya kayak di Simica gitu kan Keren sih Kiri-kanan ada pulau gitu Oke, jadi ini kemana ya Itu sana keluar Tidak punya ide sih sebenarnya mau jalan di luar ini Tapi kita explore dulu ya di sini pelabuhan Oh, ini penumpang semua ya Oh, ini penukaran tiket atau boarding pass di sini ada Oke, di sini nih Banyak jualan ya ada yang mulai dari pop mi sandal balon gelas mantep mantep ya dan ini ada rumah makan juga disini warung ya penumpang semua disini anginnya kencang banget lagi cuacanya cukup ekstrim ya kalau angin begini kita jadi ingat seperti waktu di dobo kemarin ketika 1 jam mau berangkat tiba-tiba angin seperti ini ini kencang dan tiba-tiba badai itu kapal di depan kita loknus 1 kena badai jadi mundur dia senggol kita punya kapal itu louser itu pengalaman yang luar biasa anginnya kencang sekali misalkan kalian lihat kan anginnya kencang sekali oh ini tulisannya ya selalu guna srikolak jam kita coba naik dulu ya ada sini becek ya karena baru selesai hujan tanahnya tanah merah ya wah ada cilok, matagor, es krim krim langsung tempat krim langsung tempat tengah wogel-wogel terlalu mencetap dikit sekalian wihw wihw sekalian krim langsung kita iya semuanya krim langsung dikit ada ubat yang tiga kenal kembali nintas namun satu kotor aja loh Halo Kamu bangun sini dong Oh ya kan saya dibawa tuh Boleh Ini tadi kita jalan keluar Lurus arah kiri Mentok-mentok disini Gak tau mau ke arah mana ini Gak ada ide nih Di Kijang Kapal balik aja ya ke kapalnya Oke jadi kita sudah jalan Sampai ke depan Di Kijang Cukup jauh juga sih Sebenarnya jalan untuk sampai kesini Dari pelabuhan Tadi mau nyari itu ya Minuman sarang burung walek Coba kita cari dulu Kita cuma sebentar aja lah disini ya Terus balik ke pelabuhan Cara jalannya cukup jauh Oh ya lupa Disini ada Alphamart Di Kijang Tadi udah tanya-tanya Yang jual sarang burung Itu ya minuman itu ya Gak ada jual Katanya adanya hanya khusus Hari raya saja Ya padahal cuma mau beli itu aja Di sini sih Ini jalannya mendaki ya Yang paruh lapangannya Buat di Singapura Yangin karanie itu apa namanya Audaran mudaran Pour trump Aku pun cuma berotong ya Bang Peter Bang Peter Pin selamat menikmati 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 selamat menikmati